Enggak, di masa saya hanya kulih bangunan Oh hanya kulih bangunan Kulih lompat dan cocok Nah, dari situ saya juga kayaknya Wai-wai-wai-wai-wai Saya bergeraknya gitu Nah, malahkah saya sis wangi Kalau sudah ketemu judulnya Ya udah, mau catatan tadi kan Iya, iya, iya Kalau yang sudah pelirik-pelirik nih, suatu Enggak mungkin Nunggu momen yang pas di belirikannya Ini kan A.I.A Apapun pop art Tapi, kebanyakan Kalau nama dari video-video-video ini kan Seperti nakitkan gitu Ini sudah menjadi pilihan sahaja Saya tidak menjadi nyaman di sini Dan Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Waalaikumsalam Maaf ganggu Mas Pas lewat tadi kebetulan kok Lihat rumahnya masih kebuka Jadi saya mampir Lagi ngapain Mas Ya, Mas Lambari Oh, ini menceritakan apa Mas Dulu kisarnya Mas Ini menceritakan tentang alam Dulu kisarnya Mas Mas Masnya dulu bukan asli tuban berarti Oh, enggak Jadi, Mas Dulu aslinya itu Lamongan Oh, Lamongan Iya Lamongannya Di Di desa Pangpon Busun Pangpon Cuman, kalau misalnya itu Dulu saya masih kesil Pake alam Semuanya masih alam Semuanya masih alam Nah, itu yang menjadikan inspirasi saya untuk Saya keluarga Oh, itu Ini seperti ini Ngelukis ini Mas Ini pesenan atau memang Ya, sudah menjadi rutinitas setiap hari Mas Ini sudah menjadi rutinitas setiap hari Mas Ya, kalau misalnya Atau di Berarti belum tentu Setiap lukis Sampian ini Langsung di Bawa orang Berarti ya Oh, belum tentu Namanya Kalau sudah judul itu Iya, iya Oh, iya Mas Mas Saya tahunya kan Belum nama lengkap nih Mas Nama lengkapnya Sampian siapa Mas Nama lengkap saya Sampian siapa Mas Omses Omses Nggak, tahu saya kan Omses itu saja Iya Mas Monggo Dilanjut Saya tak sambil melihat-lihat Ini Omses lagi Menggores-gores Ken Karpas Dengan Tinta-tinta Warna-warni Kok saya Agak tertarik dengan Lukisannya ini Kalau gini Misal saya tertarik Gitu Diperkenankan Dibawa pulang Boleh Mas Oh, itu saja boleh Tapi kalau seperti ini Masih Betul berapa lama Mas Untuk Dikatakan Jadi Mas Kurang lebih cerita Dua hari Dua hari Tiga hari Awal ceritanya Sampai ngelukis Itu gimana Mas Awalnya Hanya Hanya sekedar Lukis Mas Mas Terus Karena Suka Kami Semuanya Ya Tidak 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 Seperti ini Saya anggap Gallery Mas Ini Kalau seperti ini Sudah Ada yang Beli Atau memang Untuk apa Mas Kalau boleh Tau Mas Di sini Sudah Sudah Apa Ya Kalau Yang Sudah Lirik Lirik Sudah mungkin nunggu momen yang pas gitu tapi masalahnya seni itu tidak bisa dihargai Mas ya iya masih kalau saya manggil Mas bukan Om kalau saya masih ini kok menurut saya loh ya ini menurut saya ini ini kan saya melihat ada gambar-gambar hewan nih kok kayak gambarannya anak kecil kan sedangkan umur masih kan ya di atas saya tentunya kan ya juga punya keluarga kok enggak gambar yang seperti orang-orang dewasa terus jelas kayak gitu gimana ceritanya masih ah ini pilihan sahaja kenapa alasan saya mempunyai aliran naib ini dibilang ada yang bernaik-at ataupun pokok tapi kebanyakan dari figur-wikurnya ini kan seperti naib-at terus kayak pohon kenapa sih daunnya kok ada yang pink ada yang apa-apa kok seperti anak-anak alatan saya kenapa saya beli-beli juga naib-at dulu masa kecil saya itu saya beda dengan arah saat ini untuk rayon kumpul apa itu ada dulu masa kecil saya itu untuk beli cat ataupun campas ataupun alat bukit itu susahnya minta aku nah mungkin itu salah satu yang mendorong saya saya ingin kembali seperti masa kecil saya dulu jadi dulu masa kecil saya belum dapat apa-apa susah untuk dapat apa-apa saya nampilkan untuk saat ini tapi berarti Samen sendiri dengan karya yang yang sudah memutuskan di apa pop art tadi itu ada keyakinan secara iya kan kembali lagi ini kembali ke rezeki masih ya eh banyak temen-temen di luar sana itu yang berminat dengan karyanya Samen kalau di Tukban sini masih jarang ya ataupun segera buat ada yang mengambil sepensi untuk mengambil aliran naifat seperti ini masih sangat jarang gitu ya untuk dilihat dari sisi bisnis ini mungkin bisa jadi peluang gitu karena masih jarang yang belum menggambuti di aliran naifat ini terus berarti dari awal Samen sudah menentukan di pop art sendiri ini atau mulai kapan Mas kalau bisa Samen menjelaskan Mas mulai saya tahun 2001-an sebelum kembali dari Malaysia ke Indonesia saya ini sudah menjadi nyaman disini dan apa ya enaknya disini kita itu enggak harus enggak harus beban banget untuk melupi dinaikat ini kenapa ada beban itu itu menyenangkan dan ini anak-anak bisa melakukan gitu orang orang dewasa bisa melakukan orang tua bisa melakukan orang tua bisa melakukan kita pun bisa melakukan ini mungkin itu mungkin segini yang contoh dengan saya sejujurnya sejujurnya saya enggak ada kemungkinan positifkan ya ini yang pas tadi kalau berarti saat ini dan kemungkinan seterusnya bakal di apa namanya pop art ini ya lukisannya anak-anak pantesan tadi saya pertama melihat tuh kok ini lukisannya seperti lukisan anak-anak iya kan loh sebentar Mas tadi kok sudah mahasis atau omses kan menyampaikan sebelum di Indonesia berarti selama ini masih di mana kamu oh di Malaysia oh di Malaysia tapi jangan itu jangan dikiripasikan bopok mas bisa dikiripasannya enggak di Malaysia kita ngajak kulih bangunan oh ngajak kulih bangunan kebutuhan saya dari Indonesia ikon di Indonesia kita juga 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 ujungi nah karena ini spancang ya Pak itu enggak apa-apa diceritakan aja Mas kalau memang masih berkenan diceritakan aja saya tanya panjang dulu aku lulus SMA itu pengen sih masuk ke buduran tinggi dikisi atau di buduran kesempatan yang lebih bagus gitu tapi bukan kendala ekonomi yang tidak memungkinkan hingga memutuskan saya untuk hijrah di Malaysia hijrah di Malaysia itu sebagai kulit bangunan awalnya tapi dengan tekat yang sangat bulat bahwa kalau sungguh-sungguh pasti ada jalan akhirnya saya di sana itu ya masih tetap gambar habis kerja, gambar, kerja, gambar bahkan ada nih teman-teman satu, walaupun satu pos posa, satu teman itu mas fotoin foto anak saya, ya saya dapatkan saya kasih kelar akhirnya dari situ saya dapat rezeki mas dapat pertama koya ini dari teman yang saya kasih, saya logiskan secara gratis itu ya akhirnya disitu saya dapat koya untuk membawa sebuah tempat tiburan berarti ya tempat tiburan berarti ya tempat tiburan ya tempat tiburan ya tempat tiburan dan cocok nah dari situ saya sudah tanya wah ini saya jalannya disitu saya memutuskan untuk bermanfaat berarti di Malaysia dulu itu sempat juga sudah menjadi pelukis bukan hanya sebagai kulit bangunan berarti ya pak? setelah tetap saya sudah memutuskan sebagai kulit bangunan dari itu saya pertama langsung kerja di supernol itu ya itu ada sebuah segi dan kecil kebetulan membutuhkan keunggulan sebuah segi mas saya daftar disitu ya senekat aja lah bodangnya nekat yang penting nekat ya daftar alhamdulillah diterima diterima sama Mr. John Galeri yang di Ikea di Kamansara KL dan disitu saya pertama itu pokoknya saya belajar dari sini lah berusaha upah itu nomor sekian pokoknya awal itu saya belajar belajar masing-masing pertimbangannya pahamnya sama sekali dan juga berarti aku ngembar itu aku dapat upah juga dan juga tidak besar akhirnya di habis itu skill sudah mulai ngembar dan lain-lain hingga pada suatu hari hari saya teman-teman sama orang Indonesia yang kebutuhan dia juga tinggal di Malaysia yang namanya Pak Ari itu dia harus orang yang apa ini pengusaha juga dia suka mengoleksi lukisan dan lain-lain nah disitu saya lebih tajim lagi guna saya sama orang ini berarti setelah sampai memutuskan untuk menjadi pelukis di Malaysia itu apakah masih menjadi kulit bangunan atau sudah berhenti mas? sudah berhenti mas saya langsung full di apa ini di seni di apa ini di lukisan dulu ada galerinya di hotel saya berjaya di hotel saya berjaya di hotel di hotel ada galerinya dimana saya belum dapat di situ pernah juga saya di bukit bintang di hotel orang Lepang juga ada tempat untuk menggambar di situ selama pelakuian terus sampai kok bisa kembali ke Indonesia kalau tidak melanjutkan perjuangan sampai di Malaysia kenapa ya waktu itu kebetulan istri saya kembali terus kisah yang saya tindakan sudah masanya dramatis paling pertama itu cuma 6 tahun atau 5 tahun dan itu waktu itu tidak bisa dipermajat lagi hingga akhirnya tidak tidak kalau boleh tahu masih sekarang sudah punya putra atau putri berapa masih saya sekarang sudah punya putra satu namanya baik berarti yang sampai sampaikan tadi yang dalam kandungan 7 bulan sebenarnya berarti yang berarti yang masih kalau misal ini ini nanti kalau jadi saya bawa pulang itu masih boleh tidak untuk lukisan yang lagi dikerjakan berarti yang berarti yang berarti yang berarti yang yang lain oh ada saya aktif di kesenian sekarang ya sama aktif sama anak-anak sama temen yang lain oh berarti di sekolahan sekolahan gitu maksudnya ya kebetulan saya juga guru ekstra seni teater di sekolah ada juga guru ekstra mendorong juga di sekolah karena waktunya yang untuk bagi sana tidak pas akhirnya saya pilih satu saat itu dan teater aja terus dari pengalaman sambahan yang menjadi guru ekstra itu menurut masis banyak gak pemuda atau generasi milenial zaman sekarang yang ketertarikannya di dunia seni terutama lukis ini sama dengan jeningan masis kalau sebenarnya banyak sama aja kalau lukis sekarang ini lebih pas sama anak-anak sekarang sekarang digital banyak anak-anak muda sekarang lebih tertarik kepada lukisan dungg apa itu merikisan 2018 lukisan ini lukisan yang seperti ini dan pas masih ada saat ini masih punya enggak anak-anak yang menjadi didikan yang mahasis yang bisa terus berkarya di bidang lukisan oh iya iwan iwan benar kalau iwan saya mas dan kalau saya melihat si iwan itu kayaknya juga sudah mendapatkan manfaat dari apa yang dia tekuni ini kayaknya masih kalau sepengetahuan saya iya iya saya terakhir dapat kabar itu dia sering apa ya dapat rezeki dari mengambil grafiti dan lain-lain yaitu namanya sudah sudah apa yang dikruti apa yang diusahakan pasti ada yang mencoba siapa yang mau berusaha siapa yang mendapatkan berarti masih iya benar sekali apapun betulnya apapun betulnya meskipun menurut saya lukisan ini kayak anak kecil tapi saya tertarik dengan lukisan ini mas ya pada dasarnya setengah masyok bosnya punya masa kecil iya betul masa kecil itu sangat raganya waktunya singkat dan itu kalau kita sudah berdewasa bertanya kamu ini pemikiran kok kembali menjadi anak-anak ini beda 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 cara jadi jadi intinya ini mas nanti lukisannya yang honestly kalau menurut saya yang yang lagi saya menterjakan ini nanti saya boleh pulang setelah pekerjaan selesai tapi memhasli THIS kalau menurut saya ini akan juga gambar daun-daunannya akan belum jadi ini kira-kira berapa hari lagi mas bisa saya datang kesini dan mengambil lukisan ini mas Dua hari tiga harian Nah kebetulan ini video kan saya ambil Untuk saya posting di sosial media mas Mungkin ada Pesen yang Disampaikan di dalam video ini Biar teman-teman yang melihat Kalau sekiranya Bisa disaringkan Ada gak mas yang ingin disampaikan mas Untuk sama-sama 90% Terus semangat Mas akan menyerah Aku yakin apapun yang kalian lakukan Kalian terbuatkan Pasti ada jalan yang terbaik Nah kebetulan ini nanti Bakal saya posting di youtube mas Di akun saya Akang Kreatif Nah nanti minta bantuannya Di like, di subscribe Dan dibagikan ke teman-teman Nah biar saya juga terus Berkarya seperti sampean lah Kalau sampean berkaryanya Berkaryanya di bidang lukisan Saat ini saya berkaryanya Di bidang Mengambil gambar orang lain Terima kasih mas Waktunya Dan untuk Apa Lukisannya nanti saya tunggu Nanti kalau mau sudah jadi Nanti saya dikabari Mas Zia Oke siapa Saya tak pamit dulu Oke Assalamualaikum Waktunya Hati-hati di jalan Oke Oke Selamat menikmati Selamat menikmati